Intro Halo setelur KB, pie kabare. Moga sehat terus yo. Seorang siswi baru saja pindah ke sekolah yang sangat kacau. Dimana pemalakan, pembulian, bahkan bagu hantam terjadi hampir setiap hari. Lebih parahnya, sekolah itu terancam dikuasai gangster karena kecerobohan seniornya. Sekuilah langsung aja kita masuk ke filmnya. Siswi bernama Jayong hendak pindah sekolah karena sebuah masalah. Dimana ia mematahkan lengan siswa yang selalu mengganggunya. Di sekolah baru, si ayah diminta untuk lebih mengawasi anaknya. Setelah itu, Jayong melihat siswa culun sedang dibully. Ketika asyik memukulinya, tiba-tiba... Jayong datang sambil merekam kejadian itu. Ponselnya pun diminta secara paksa dan alhasil... Satu... Dua... Tiga... Empat orang tumbang sekaligus. Hedah, belum apa-apa udah kena masalah. Hari pertama masuk sekolah, tampak si culun dan dua pembuli tadi sekelas dengannya. Si culun ini bernama Jong-go. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong, tapi malah mendapatkan jawaban tak terduga. Seorang pemabuk sedang mengacau di sebuah kedai. Ia tak mau membayar, bahkan mendorong si pemilik yang ternyata adalah ibu Jong-go. Jong-go pun tak luput dari amukan saat melindungi ibunya. Di sekolah, senior bernama Sena menghampiri Jayong. Lagi-lagi ponselnya diminta paksa hingga inilah yang terjadi. Mengetahui bahwa Jayong ahli bela diri, Jong-go memohon sesuatu. Walaupun awalnya sempat ditolak, namun ia mampu meyakinkannya. Dibawalah Jong-go ke suatu tempat yang ternyata adalah tempat karate milik ayah, Jayong. Di tempat lain, ketua OSIS bernama Jin Hyuk menemui kepala sekolah. Ia mendapat pujian setelah menangani kasus pembulian. Tetapi dibalik pujian itu, sepertinya ada maksud lain. Jin Hyuk adalah teman dekat Sae Na serta Hae Song. Mereka lah senior di sekolah menggunakan kekuasaan untuk menindas murid lemah. Sae Na menceritakan masalahnya dengan Jayong dan hendak balas dendam. Dilatihannya yang pertama kali, tampak Jong-go sangat tertekan. Apalagi ketika ia melakukan split. Suatu hari, Jayong diminta untuk pergi ke ruangan OSIS. Tentunya ini adalah ulah Sae Na yang ingin menyudutkannya. Jayong pun tak tinggal diam. Tidak ingin memperpanjang masalah, Hae Song mengizinkannya untuk pergi. Namun, selain itu, tampaknya ia juga mengagumi wanita ini. Suatu malam, siswa bernama Kang Sik datang ke tongkrongan Jin Hyuk. Ialah si pembuat tonar yang tadi sempat dibahas oleh kepala sekolah. Namun, kedatangannya ini membuat Hae Song tampak tak nyaman. Seperti ada masalah di antara mereka. Setelah itu, Jin Hyuk mengatakan kalau ia ingin masuk ke dalam geng bernama Gangbok. Hal ini membuat Hae Song sangat marah. Karena walaupun mereka satu sirkel, ia tidak ingin temannya bertindak kejauhan. Seorang bernama Sang Jin datang menemui Jin Hyuk. Ialah petinggi geng Gangbok dengan power yang sangat kuat. Itulah mengapa Jin Hyuk tidak berani macam-macam di depannya. Sempat si botak Kang Sik malah bersikap nyolot, sehingga ia pun ditegur langsung oleh Sang Jin. Bahkan, Jin Hyuk juga mengamuknya karena tidak mau terkena masalah. Setelah itu, Sang Jin juga menemui Hae Song. Ternyata, mereka ini punya hubungan di masa lalu. Sekian lama tak bertemu, Sang Jin mengajaknya untuk masuk geng Gangbok. Namun, ditolak. Kembali ke Jin Hyuk yang memberi perintah pada Kang Sik. Dua orang pun dikirim untuk menangkap Jong Go. Namun, kali ini ia berhasil melawan. Maunya sih gitu, tapi kenyataannya masih pahit. Untunglah Hae Song datang untuk menolongnya. Namun, tak lama Kang Sik menyusul, menyerang tiba-tiba dan menumbangkan Hae Song. Tebak, siapa lagi yang bakalan datang ke sini? Udah pasti, Chaeyong. Tanpa banyak basa-basi, si botak ini pun diajar habis-habisan. Disini Hae Song makin kagum dengan Chaeyong. Bahkan, ia sampai join ke Dojo yang sama dengan Jong Go dengan harapan bisa sering bertemu Chaeyong. Mungkinkah ia jatuh cinta? Bisa ia, bisa tidak. Jin Hyuk mengarahkan bawahannya untuk memalak para murid, dan uang itu nantinya akan diserahkan kepada Sang Jin sebagai syarat masuk geng Gangbok. Lah, orang ginian kok bisa ya jadi ketua OSIS? Mungkin karena kepala sekolah dekat dengan ayahnya. Suatu ketika, Jong Go hendak membantu temannya yang dipala. Sayangnya, ia masih belum cukup kuat dan malah dihajar. Oh, jonan! Alhasil ayah Chaeyong mengajarkannya sebuah teknik yang bisa sangat berguna, yaitu pukulan karate. Baik Jong Go maupun Hae Song, semuanya berlatih dengan sangat keras dari hari ke hari. Tiba-tiba hari di mana kelas karate diliburkan karena ayah Chaeyong akan pergi ke suatu tempat. Mereka pun mengisi waktu dengan jalan-jalan, menonton film, bermain game, lalu makan di kedai milik ibu Jong Go. Di sebuah kesempatan, Chaeyong menanyakan sesuatu. He Song pun menjawab kalau ia punya trauma di masa lalu, sehingga membuatnya salah arah dan salah pergaulan. Namun kini ia ingin memperbaiki hidupnya dengan mulai menjauh dari Jin Yoo. Esoknya datanglah kabar buruk dari Jin Yoo. Jelas, hal ini membuat emosi He Song tersulut dan terjadilah baku hantam. Walaupun awalnya sempat tersudut, namun ia berhasil mengalahkan Jin Yoo. Muka babak belur bukanya emosi, eh malah keenakan diobatin Doi. Berbeda dengan Jin Yoo yang merasa sangat emosi dan ingin balas dendam. Mengetahui kalau Sena menyukai He Song, ia menawarkan bantuan untuk mendapatkannya dengan sebuah syarat, yaitu menjebak Chaeyong dengan diberi obat tidur. Lah, kenapa Chaeyong? Selain karena wanita ini adalah ancaman besar, Jin Yoo juga ingin menggunakannya untuk memancing He Song. Esoknya Chaeyong mendapatkan chat dari Sena yang ingin bertemu untuk meminta maaf. Walaupun agak malas, namun ia memenuhi undangan itu. Singkatnya mereka bertemu di ruangan osis. Mereka pun saling meminta maaf, curhat satu sama lain, lalu dibalas saatnya untuk memberikan teh yang sudah tercampur obat tidur. Namun, disini Sena hilaf dan menumpahkan teh itu agar tidak diminum. Sayangnya semua sudah terlambat. Tiba-tiba datanglah Jin Yoo bersama Kang Si untuk menyerang serta menyakap Chaeyong. Di sisi lain, Jong Go menguping berita mengenai Chaeyong. Ia pun segera menemui He Song untuk menginfokan hal itu, lalu mereka pergi bersama untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sekolah, Kang Si sudah menunggu untuk baku hantam. Dua lawan satu jelas tidak. Di ruangan olahraga, He Song dan Jong Go bertarung habis-habisan. Walaupun sempat kewalahan menghadapi anak buah Jin Yoo Kini, namun berkat kerjasama serta tekat yang kuat, mereka bisa menang. Berpindah ke ruangan hosis di mana Chaeyong disandra. Di sini, Jin Yoo memecahkan kaca meja lalu mengancam He Song. Memakinya, serta menghajarnya. Jong Go yang mencoba menolong juga dihajar sampai babak belur. Ketika sudah puas menumbangkan dua orang sekaligus tiba-tiba, Chaeyong lepas dan langsung menghajarnya. Sempat terjadi sedikit perlawanan, namun Chaeyong masih jauh lebih hunggul. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati